Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Admin di channel trading saham Channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia Kali ini kita akan membahas seputar saham yang top volumenya cukup besar Disini ada saham BNPR, Dewa, Mina, Zata, Friend, BukaADMR, Okas, WIRG Dan juga selis ya teman-teman yang para teman-teman yang ingin direview Dan kami sudah merangkumnya seperti ini Sebagai urut beberapa komentar kalian yang sudah saya rangkum seperti itu Sebelum kita membahas saham ini Kalau kalian ketahui kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Jadi disclaimer on ya Dan yang pastinya analisa kami tentu saja berbeda dengan analisa kalian Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mereviewnya Seperti itu jangan diskredit ini agar kalian tidak gagal paham Kami akan berusaha untuk upload setiap hari untuk membantu trading kalian Seperti itu ya Kita langsung saja kita bahas yang topik utama adalah BNPR Bagaimana saham BNPR ini? Ya saham ini dia sangat volatil sekali ya Dia sudah naik 3 hari berturut-turut Namun hati-hati ya kalau ingin masuk Nunggu dia itu di break ya Di harga Rp. 56 dan juga di Rp. 55 Dan ini target sellnya ada di Rp. 65 Dan volumenya cukup berbahaya sekali ya untuk saham BNPR ini Dan kalau kita lihat secara stock price-nya BNPR ini frekuensinya cuma Rp. 2.000 ya Beda sama BSBK ya Dan volumenya Rp. 2.000.000 Dan terasannya Rp. 13.000.000 Dan kalau kita lihat secara daily-nya dia sudah naik 3 hari berturut-turut Dan kalau kita lihat dari asingnya masih akumulasi ya teman-teman Bitovernya ini Rp. 2.000.000 dan offernya Rp. 800.000 Seperti itu untuk saham BNPR Setelah saham BNPR kita akan bahas saham Dewa Bagaimana untuk saham Dewa ini Akhirnya dia dibawa ke Rp. 56 Dan silakan bisa tunggu dulu di harga Rp. 54 Untuk saham Dewa ini menarik Jika harga ini menyentuh di harga Rp. 54 Dan juga di harga Rp. 52 Dan nanti target sellnya ada di Rp. 62 Ya teman-teman untuk saham Dewa ini Dan kalau kita lihat secara transaksinya bagaimana Ya frekuensinya cuma Rp. 1.500.000 Sedikit sekali ya Dan kalau volumenya mencapai Rp. 1.900.000 Dan nilai transaksinya Rp. 11.000.000 Dan kalau kita lihat dari aksinya Masuk kecil-kecil setakali ya teman-teman Untuk secara dailynya dia masih BEP Ya Bitovernya Rp. 1.000.000 dan juga Rp. 3.000.000 Jadi dia tidak boleh naik dulu untuk saham Dewa ini Setelah saham Dewa kita akan bahas Saham Minah Minah bubuk Oh Minah bubuk Ya Saham Minah ini Tidak ada angin Tidak ada berarti langsung naik ke atas ya Ya langsung Rp. 72.000.000 9% langsung ya Kita cek di stock price-nya Ya saham Minah ini langsung arah Ini saham Baru bangun tidur ya Dari harga Rp. 50.000.000 langsung dibawa naik Dan disini bagaimana Saham ini apakah bisa masuk Silahkan bisa masuk ya Karena dia baru bangun Di harga berapa ini bangun itu Namun dia sudah naik 4 kali berturut-turut ya Dari harga Rp. 50.000.000 ya Namun dia sudah naik 4 kali berturut-turut Jadi berbahaya ya Menurut saya WNC dulu ya Nunggu dia break dulu Apakah dia kuat Dan nunggu dia Bandar ini membentuk trend ya Frequency cuma Rp. 1.400.000.000 Dan nilai traksanya Rp. 12.000.000.000 Untuk saham Minah ini Dan bagaimana untuk open ya Tunggu saham Minah ini Menyentuh di harga Rp. 56.000.000 ya Nanti bisa kalian tradingkan seperti itu Setelah saham Minah Kita akan membahas saham Zata Bagaimana untuk saham Zata ini Ya Zata ini akhirnya dibawa Rp. 4 kali berturut-turut Setelah pas waktu opening Dia langsung dibawa arah Dan dia waktunya untuk jualan Seperti itu ya teman-teman Untuk Zata ini Menunggu open masih Ketika dia menyentuh Di harga Rp. 145.000.000 dan juga Di Rp. 134.000.000 Untuk target sale-nya Ada di harga Rp. 277.000.000 ya Dan kalau kita lihat Secara stock price-nya Saham Zata ini Bidnya itu Rp. 39.000.000 Opennya Rp. 45.000.000 Dan frequency-nya cukup banyak ya Rp. 5.000.000 Dan untuk aslinya Masih akumulasi ya Setelah beberapa hari Dia empat kali berturut Dia itu distribusi ya teman-teman Untuk saham Zata Setelah saham Zata Kita akan membahas Saham Friend Ya Friend ini Dia dibawa ke 70 ya 70 Dan kalau kita lihat Bottomnya itu ada di 70 Kalian bisa masuk Tunggu saja Nanti targetnya itu ada di 84 untuk saham Friend ini Dan kalau kita lihat Secara stock price-nya Saham Friend ini dijaga ya 71 itu Rp. 5.000.000.000 Dan offernya Rp. 4.000.000.000 Frekuensi-nya cuma Rp. 3.000.000.000 Dan light transfernya Rp. 12.000.000.000 Dan volume-nya Rp. 1.000.000.000 Dan kalau kita lihat dari aslinya Kemarin itu masih akumulasi Dan dia Baru naik satu kali ya Kemarin ya Untuk saham Friend ini Setelah saham Friend Kami akan bahas Saham Buka Saham Buka ini bagaimana Ya saham Buka ini Akhirnya dibawa turun Setelah dia sudah menyentuh Di harga 292 Dia akhirnya itu koreksi Seperti itu ya teman-teman Untuk saham Buka ini Kalau ingin kalian spekulasi Kalian bisa tunggu di harga Rp. 270.000.000 Untuk saham Buka ilmi Dan juga di Rp. 272.000.000 Target sale-nya ada di Rp. 291.000.000 Untuk saham Buka Lapa ini Dan kalau kita lihat Secara stock price-nya Ya frekuensi-nya cuma Rp. 4.000.000 Dan volume-nya Rp. 1.000.000.000 Dan latang asinya Rp. 46.000.000.000 Dan bid-nya itu Rp. 1.000.000.000 Dan offernya Rp. 559.000.000.000 Dan kalau kita lihat secara asingnya Dua hari sampai tiga hari kemarin Itu dia itu naik Dan secara dailynya dia turun ya Teman-teman untuk saham Buka ini Setelah saham Buka Kami akan membahas saham selanjutnya Yaitu adalah saham ADMR Ya saham ADMR ini Dia itu rally keatas ya Dan kalau kita lihat secara tren harinya Dia akhirnya itu naik ya Teman-teman 4% langsung Setelah tiga hari yang lalu Empat hari yang lalu Dia itu dibawa turun Silahkan boleh masuk Di area situ Dan kalian bisa antri beli ketika harga ini menjadi 14672 kalau enggak di harga 1619 untuk target sel ya Bagaimana target selnya dia itu mau ke arah 106 90 anda juga di 2035 dan kalau terlihat secara stok presenya saham ADMR ini bitnya itu 9000 dan ovennya 160 transaksinya cukup besar ya 14.000 dan kalau akumul asingnya masih akumul distribusi dan kalau terlihat dia sudah naik 4% lebih ya teman-teman saham ADMR ini setelah saham ADMR kami akan membahas saham okas minum kopi dulu biar nggak ngantuk ya dia ini ya setelah seminggu dia turun dan dia akhirnya digarik ke atas jantung saham okas ini ya ini saham gorengan ya kalau nah itu kenceng sekali ya kalau tiba-tiba saham ini tunggu dulu ya kalian kalau pengen spekulasi tunggu di harga 145 dan nanti target selnya ada di 161 dan menurut saya tunggu dulu ketika harga ini menerus di harga 133 yang untuk saham okas ini dan kalau kita lihat secara stok presenya saham okas ini ya frekuensinya 11.000 ya cukup banyak dan nilai transaksinya 24 juta dan bitnya itu 9.000 dan ovennya 80 ada pun secara dialnya dia sudah naik 20% ya digoreng seperti itu oseng-oseng-oseng dan dia aslinya masih distribusi ya teman-teman untuk saham okas ini setelah saham okas kami akan bahas saham WIRG berkenan untuk saham WIRG ini ya kalau kita lihat secara dialnya dia itu dibawa turun ya namun kalau misalkan secara untuk tradingnya kalian kalau pengen masuk nunggu dia beli di harga 154 ya dan untuk target selnya ini ada di 166 dan kalau kita lihat secara stok presenya saham ini bitnya itu 200-an dan ovennya cukup seimbang dan frekuensinya cukup banyak ya 7.000 ya daripada saham care 1000 doang ada pun untuk volumenya 1.500 dan lain transnya 25 juta dan aslinya masih mengakumulas setelah kemarin itu dia itu turun terus sampai dua minggu baru-baru dan dia akhirnya itu dibawa naik untuk saham WIRG ini ya telah saham WIRG kami akan membahas saham yang terakhir yang banyak diminta sama teman-teman ya untuk membahas saham selis ya saham selis ini kalau kita lihat dia masih rally ya dia sudah naik tiga hari berturut-turut ya untuk jangka pendeknya dia itu kalau dia itu kuat dia akan menguji resisi diarah 308 dan secara tren hariaan itu kalian bisa tunggu di harga 230 dan juga di harga 216 dan untuk target selnya ada di 263 ya teman-teman untuk saham selis ini begitu saja yang bisa saya sampaikan ya terima kasih baik kalian semua yang sudah mengikuti channel ini kami akan bahas saham selanjutnya mengenai saham yang nilai transasinya cukup tinggi dari saya kurang biasa maaf ya sebas-sebasanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh